Hai property lovers kali ini aku akan mereview rumah contoh The Grand Jaren tipe porsia seperti ini tampak luarnya daripada penasaran kita lihat yuk nah di sini itu ada tangga connecting dengan pintu tengah pintu utama Nah jadi berhubung pintunya ditutup kita hanya bisa sampai di sini jadi kalau ada tamu bisa langsung lewat tangga ini ya tertulah lagi kita menuju ruang-ruang ini adalah karpot untuk parkir mobil dan di sini ada gudang gudangnya jangan sempit-sempit amat lah lumayanlah di sini ada toilet toilet toiletnya dikunci ini toilet dan di sini nih ada kamar tidur utama nah ini kamar tidur bukan kamar tidur utama maksudnya kamar untuk umanto jadi di sini tuh kamar tidur khusus pembantu ini toilet pembantu atau umum juga bisa tapi perhubungan dikunci nggak bisa masuk di sini di sini ada dapur basah dan ini nggak digeser-geser sih nah jangan ini bisa digeser-geser nah di porsia ini ini di kamar di lantai satunya ini adalah area servis terpisah sehingga privasi penghuni tidak terganggu di sini untuk atur sekringnya kapotnya lumayan besar tanpa berlama-lama kita langsung ke lantai dua nah gini tanpa kalau porsia nah disini ada living room nih dapur keringnya tapi ini hanya contoh ya interiurnya itu nggak termasuk dengan harga jual dari rumah ini loh Hai harganya beda ya bagus kan Hai itu porsiannya nih lantai dua guys ini ada kamar mandi di lantai dua kamar mandi ini interiurnya mewah di sini juga ada Hai ini bisa dibuka guys nah Wow nyambung ke atas nyambungan ingin untuk ventilasi jangan lupa ditutup kembali 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 ke atas step ini ini ruang utama untuk tamu jadi yang ketiknya kita nyambung dari awal tadi ini adalah pintunya tapi berhubung di kunci teman-teman bisa dibuka nah dan ini ada kamar tidur kamar tidur di lantai dua nah bisa dari luar kan ini ada juga ada jendela jendela Hai ini ada jendela bisa ada tayu luarnya kamarnya oke di lantai dua tapi kamar kamarnya di luar ya dan kita lanjut ke lantai berikutnya ke lantai tiga ini lantainya aja empuk loh guys nggak sakit kaki ini juga ada pegangannya untuk safety nah disini ada kamar juga tapi lebih besar daripada kamar yang di lantai dua guys ini kan ini juga ada jendela yang bisa kita lihat dari luar ada kawar mandi dalamnya kemarinnya kawar mandinya oke ini juga ada jendelanya guys jendelanya bisa dibuka nah gini bukanya seperti ini jangan lupa ditutup kembali ada shower nya closet dan wash towel complete paket complete dan kita akan menuju ke kamar tidur utama di lantai atas nah ini dia kamar kamar tidur utamanya di lantai tiga nah kenapa kita membuat kamar tidur paling besar di lantai tiga nah karena apa agar kenyamanan penghuni itu terjaga privacy nya nah setiap hari anda bisa menikmati pepohonan pemandangan pepohonan pinus dari kamar anda porsia jadi itu ada 31 artinya tiga kamar tidur persatu kamar tidur pembantu dan tiga kamar tidur persatu kamar mandi pembantu nah porsia tentunya seperti ini nah ini ada jendelanya yang connecting tadi nah ini dia master bedroom nya wow amazing sangat mewah guys ini wardrobe nya kemarin pakaian nya ini ada meja rias untuk ngacah sama kamar mandi utama gede lho ada wastafel, kloset, dan shower ada kacanya juga nah kacanya ini speknya oke mewah dari pemilihan bahannya sudah kelihatan ini dari pemilihan dari pemilihan mereknya dari pemilihan corak-coraknya ini kan terkesan mewah dan elegan nah jadi gak usah takut terganggu kalau ada tamu yang bermain previsi dari penghuni sangat-sangat terjaga ini judul keadaan saya kering nah kita ke bawah dulu setelah puas melihat-lihat setelah puas melihat-lihat tergiur ingin membeli rumah di The Grand Canyon jangan lupa like, comment, dan subscribe my channel thank you untuk info pemesanan bisa lihat di my caption bye bye